Bambim tadi sampaikan, ini kan sebagai bentuk respon dari dinamika, dinamika politik yang terjadi di Jakarta. Karena ada fenomena akan dimunculkan kotak kosong atau melawan independen dengan menutup peluang partai-partai untuk bisa mengajukan calonnya sendiri. Kayak BD Pejuangan, ini kita kurang 7 kursi. Semua partai di Jakarta itu tidak bisa mengajukan calon sendiri. Kalau BD Pejuangan bisa maju sendiri, maka akan dilakukan seperti di Sumatera Utara, di Sumut. Kita bisa maju sendiri, maka kita maju sendiri. Meskipun semua partai diborong, diborong oleh pihak sebelah. Kita sudah, BD Pejuangan sudah membangun komunikasi dengan partai-partai. Pertamanya misalkan dengan PKB. Kita bangun komunikasi. Karena BD Pejuangan perlu 7 kursi lagi. Ya kan, 7 kursi lagi. Paling tidak ya. PKS misalkan ya. PKS juga butuh 4 kursi lagi. Misalnya, ini seru ini, Bang Bim. Misalnya, berani nggak BK-PKS itu ya? Mengusung Pak Ahok misalkan. Nah, ini luar biasa. Misalnya begitu ya, tuh. Jadi, anak-anaknya masih yang untuk PKS. Berarti untuk dukung Mas Ahok gitu ya? Misalnya, gitu loh ya. Kan oke juga gitu ya. Terima kasih.